Baik Bapak dan Ibu, saya akan menunjukkan tutorial untuk mengaktifkan akun Google Workspace for Education dengan domain Apsi. Ini adalah daftar akun nama Bapak Ibu, dilengkapi dengan alamat email Apsinya dan juga passwordnya. Langkah untuk mengaktifkan, yang pertama Bapak Ibu, buka browser Google seperti ini di sebelah kiri saya. Lalu Bapak Ibu, ketuk lambang atau foto profil di pojok kanan atas. Kalau tidak ada fotonya, biasanya inisial ya. Ini di klik saja, lalu geser ke paling bawah sampai ketemu tanda tambah atau add. Ini di klik. Nah, setelah sampai ke tampilan ini, Bapak Ibu tinggal ketuk sign in atau masuk. Klik, lalu akun yang ada di sini, yang Bapak Ibu dimasukkan ke sini, ditampilkan. Contoh ya, ini saya copy alamat emailnya. Nah, setelah itu ketuk berikutnya. Lalu Bapak Ibu masukkan passwordnya. Nah, ingat passwordnya harus capital semua ya, Apsinya. Jadi sesuai. Supaya tidak salah, Bapak Ibu bisa di-block saja, di-copy. Kemudian di-insert di sini. Lalu boleh tampilkan sandi untuk memastikan. Setelah itu ketuk berikutnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Selamat datang di akun baru Anda dan blablabla. Bapak Ibu tinggal di-klik saja, saya mengerti. Ya, seperti itu. Ini saya contohkan, klik saya mengerti. Nah, sesampainya di sini, Bapak dan Ibu tinggal ketuk tombol next. Lalu klik yes, I am in. Nah, di sini Bapak Ibu bisa di-klik done. Maka, ini sudah selesai, ini Bapak Ibu. Sudah masuk, akunnya Bapak Ibu sudah aktif. Sudah ada lambang hijaunya, ya. Sinkronisasi is on, gitu ya. Nah, bila muncul lambang kesalahan seperti ini, ini di-klik saja. Lalu ini ada tiga, berarti tinggal di-klik satu per satu, di-enable atau aktifkan. Klik lagi, enable. Satu sekali lagi, enable. Nah, maka sudah selesai, ya. Sudah tidak lagi lambang aktifasi, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh untuk mengaktifkan. Lalu setelah diaktifasi, Bapak Ibu, bila ingin mengganti passwordnya, maka bisa diketuk logo D, ya, atau inisial nama Bapak Ibu di sini. Lalu klik saja, manage your Google account. Nah, sampai tampilan di sini. Bapak Ibu, klik personal info. Yes, saya ke bawah. Lalu ada password di sini. Tinggal di-klik passwordnya. Silahkan dimasukkan ke atas Sandi baru. Minimal 8 karakter, Bapak Ibu. Bisa huruf, bisa angka, bisa simbol. Ini digabung saja. Lalu klik ubah Sandi. Dan selesai. Baik, seperti itu, Bapak Ibu. Ini untuk akun Budesi sudah saya klipkan. Nanti Budesi tinggal login saja. Tapi caranya sama seperti tadi, ya. Diklik menu di sini. Klik tambahkan. Lalu Ibu masukkan alamat emailnya. Masukkan password yang sama, tapi kan belum saya ganti, ya. Dan selesai. Baik, itu saja Bapak Ibu. Kita akan bertemu di Bintek untuk pendampingan. Terima kasih. Terima kasih.